Saya akan membacakan ayat yang ke-30, lalu saudara ayat yang ke-31, dan kita terus bergantian membacanya sampai ayat yang 37. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, dari ayat 30 ya, Maka kata mereka kepadanya, Tanda apakah yang engkau perbuat, supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu. Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, Melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan berikanlah kami roti itu senantiasa. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguhpun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan kepada Tuhan berkata, Tuhan berkata, Tuhan berkata, Tuhan berkata, Tuhan berkata. Sebab firmanmu adalah kebenaran, tapi kami seringkali tidak sanggup melihatnya. Karena itu biarlah mata kami boleh dibimbing oleh Tuhan, untuk melihat kebenaran Tuhan. Sertai kami yang mau tunduk, yang mau belajar, yang mau sujud kepada Tuhan. Biarlah kami boleh sujud dengan pengertian yang benar. Sertai hambamu yang hina dan penuh dengan kelemahan ini. Mampukanlah dia untuk menyatakan firmanmu pada hari ini. Biarlah kuasa dari roh kudus boleh menyertai, memimpin. Sehingga Tuhan sajalah yang berbicara ke dalam hati setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Kita meneruskan pembahasan mengenai roti hidup di dalam fasal yang ke-6 ini. Kalau sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana Tuhan Yesus menyatakan diri sebagai roti yang turun dari surga. Roti yang lebih besar dari rotinya Musa. Musa menurunkan roti dari surga. Tetapi roti yang dimakan oleh orang Israel tidak mampu memberikan hidup yang kekal. Sedangkan Yesus mengatakan dia mengerjakan pekerjaan yang lebih besar. Karena roti yang turun dari surga yaitu dirinya sendiri. Ketika dimakan oleh manusia akan memberikan hidup yang kekal. Maka Tuhan Yesus mengatakan aku datang sebagai roti. Dan barang siapa makan roti ini dia tidak akan mati sampai selama-lamanya. Sedangkan roti yang diberikan melalui Musa sudah dimakan oleh orang Israel. Dan tidak sanggup mencegah mereka dari kematian. Nah sekarang kita akan teruskan di dalam dialog ayat 30 sampai ayat ke-37. Di dalam ayat ke-30 orang-orang yang berkumpul itu minta tanda dari Tuhan Yesus. Mereka mengatakan kami rindu supaya ada tanda. Nenek moyang kami sudah dapat tanda dari Musa karena mereka mendapatkan roti yang turun dari surga. Sekarang kalau engkau menyatakan diri sebagai nabi yang juga adalah raja. Berikanlah tanda itu. Maka di dalam ayat yang ke-32 Yesus sepertinya menjawab permintaan mereka. Di dalam ayat ke-32 Yesus mengatakan. Aku berkata kepadamu bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga. Melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Lalu ayat 33. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Kita akan membahas sedikit mengenai dua dialog ini. Mengapa dialog ini sangat penting sebelum kita melanjutkan pembahasan. Sudara di dalam ayat ke-30 mereka menentang Tuhan Yesus. Lalu mereka mengatakan kalau engkau adalah Mesias berikanlah tanda. Mereka minta tanda. Tapi bukankah Tuhan Yesus sudah memberikan tanda. Tuhan Yesus sudah memberi makan 5.000 orang. Ada 5 roti dan 2 ikan lalu kemudian dengan doa dan berkat dari Tuhan Yesus. Roti dan ikan itu dibagi-bagikan. Semua orang bisa makan. Bukan saja mereka makan mereka bisa kenyang. Bukan hanya mereka semua kenyang. Ada sisa 12 keranjang. Tanda apa lagi sih yang mereka minta? Sudara tanda yang mereka minta adalah tanda yang lebih besar dari hanya sekedar memberi makan pada saat itu. Yang mereka tantang adalah Tuhan Yesus. Kalau engkau benar-benar adalah Mesias. Engkau mesti lebih besar dari Musa. Kalau Musa bisa memberi makan sampai 40 tahun dengan roti yang turun dari surga. Maka sekarang engkau mesti mengerjakan lebih daripada hanya memberikan kami makanan satu kali. Jadi mereka minta tanda yang lebih dahsyat. Jangan cuma berikan tanda seperti ini. Berikanlah tanda yang real. Engkau memberikan makan roti yang berasal dari bekalnya anak kecil. Sekarang coba berikan roti yang benar-benar turun dari langit. Berikanlah roti yang benar-benar dapat kami lihat turun dari langit. Maka Tuhan Yesus mengatakan memang Bapak di surga akan memberikan roti yang turun dari langit. Seolah-olah Tuhan menyetujui permintaan mereka. Maka di dalam ayat 34 dikatakan oleh mereka. Tuhan berikanlah kami roti itu senantiasa. Bukankah ini pertanyaan atau permintaan yang sangat-sangat tulus. Tuhan menyatakan bahwa roti akan dikirimkan oleh Allah dari surga. Lalu orang-orang ini mengatakan berikanlah kami roti itu saat ini. Berikanlah kami roti itu senantiasa. Sudara ayat ini mengingatkan kita. Terhadap peristiwa yang ada di dalam fasal yang keempat. Di dalam fasal yang keempat. Tuhan Yesus bertemu dengan seorang perempuan Samaria. Lalu perempuan Samaria ini dimintai air oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan berikanlah aku air dari sumur itu. Lalu perempuan itu mengatakan masa akan kau minta air daripadaku. Lalu Tuhan mengatakan andai kamu tahu siapa saya. Kamu akan minta air hidup dari saya. Dan saya akan memberikan kamu air. Lalu air yang aku berikan itu akan menjadi sumber yang berkelimpahan di dalam dirimu. Lalu perempuan itu minta. Kalau begitu kasihlah saya sumur air itu. Supaya saya tidak perlu datang ke sumur ini lagi lalu menimba air. Jadi si perempuan itu minta. Tetapi permintaan yang diminta oleh perempuan itu adalah permintaan yang keluar dari salah mengerti firman. Salah mengerti apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berfirman. Dia menangkap tetapi dia salah menangkap. Lalu dia mengatakan saya minta air itu. Supaya saya tidak perlu timba lagi dari sumur ini. Hal yang sama terjadi di dalam fasal 6. Karena di dalam fasal yang ke-6 orang-orang ini pun minta roti itu senantiasa. Tuhan berikanlah kami roti itu senantiasa. Supaya apa? Supaya kami tidak perlu cari roti lagi. Bukankah ini menyenangkan? Kalau kami tidak perlu cari roti ini menyenangkan. Kalau kami tidak perlu kerja lalu kami boleh dapat mujizat dipelihara oleh Tuhan dengan roti yang turun dari surga. Ini lebih menyenangkan. Jadi Tuhan memberitakan sesuatu kepada mereka yang penting. Tetapi yang mereka tangkap adalah sesuatu yang masih sesuai dengan kerangka berpikir mereka yang lama. Orang yang datang kepada Tuhan. Lalu kerangka berpikirnya tidak pernah dirombak oleh firman Tuhan. Maka dia sesungguhnya tidak sedang datang kepada Tuhan. Sudara ini adalah kesalahan dari begitu banyak ajaran yang menawarkan jalan pintas. Kalau kamu datang kepada Tuhan Yesus, kamu akan dapat jalan pintas. Kamu dapat jalan pintas di dalam kesuksesan. Kamu dapat jalan pintas di dalam mencari kesembuhan. Kamu dapat jalan pintas di dalam usahamu. Sehingga orang-orang yang mencari jalan pintas seperti ini datang kepada Tuhan. Orang-orang yang tidak mau proses datang kepada Tuhan. Orang-orang yang mau mujizat dan sulapan dari Tuhan datang kepada Tuhan. Tetapi hal ini tidak pernah dijanjikan oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa orang yang datang kepada Tuhan Yesus akan disingkirkan dari kesulitan. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa orang yang datang kepada Tuhan Yesus akan disingkirkan dari air mata. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa orang yang datang kepada Tuhan Yesus akan disingkirkan dari segala macam penyakit. Ini tidak pernah ada dalam janji Tuhan. Tetapi banyak orang salah mengerti. Kenapa mereka salah mengerti? Karena konsep berpikir yang lama belum diruntuhkan oleh Tuhan. Sudara apa sih yang namanya pertobatan? Di dalam bahasa Yunani, pertobatan mengandung arti berputar, pindah haluan. Tadinya bergerak ke satu arah, sekarang putar balik, lalu kembali kepada Tuhan. Putar balik yang total. Bukan cuma sekarang saya lebih baik dalam tingkah laku moral. Kalau dulu sumpah mencuri, maka sekarang saya sudah mengurangi mencuri. Kalau dulu saya jahat, sekarang saya sudah tidak terlalu jahat. Tetapi Alkitab mengatakan itu cuma satu sisi. Ada sisi yang lain yang perlu dirubah. Yaitu cara saya berpikir, cara saya mau mengenal Tuhan, Cara saya mengerti firman Tuhan, cara saya memandang hidup, Cara saya untuk bekerja dan melakukan semua yang lain. Semua ini perlu perombakan yang berasal dari Tuhan. Jadi sebelum manusia pikirannya dirombak, dia masih punya konsep yang lama. Dan kalau konsep yang lama ini dibawa di dalam kekristenan, Maka dia akan menuntut supaya Tuhan boleh bertindak sama dengan apa yang dia sudah pikirkan selama ini. Siapakah Mesias? Mesias adalah orang yang bisa memberikan sejahtera bagi orang Israel. Siapakah Mesias? Mesias adalah yang bisa memberikan kemerdekaan. Siapakah Mesias? Mesias adalah yang bisa berjuang melawan pemerintahan Roma. Lalu datang Yesus. Dia tidak pernah menyandang pedang, dia tidak pernah membuat satu tentara. Dia tidak pernah menggerakkan orang-orang untuk melawan orang Romawi. Maka beberapa mulai kecewa sama Tuhan Yesus. Kalau engkau Mesias, kenapa tidak pernah lakukan hal-hal ini? Tetapi sekarang Tuhan Yesus mengerjakan mujizat. Meskipun dia tidak pernah memimpin perang, setidaknya dia pernah memberi makan 5.000 orang. Maka orang-orang ini mulai berpikir untung rugi, kemudian mengatakan, Nah, kalau begini caranya, engkau boleh jadi Juru Selamat. Engkau boleh jadi Mesias. Kenapa boleh? Karena ternyata engkau bisa kasih makan kami. Jadi urusannya kembali kepada perut. Kenapa pilih pemimpin? Karena pemimpin ini bisa memastikan saya boleh kenyang. Kenapa pilih partai politik yang ini? Karena partai politik ini kalau berhasil memerintah, akan memastikan saya bisa kerja dengan baik. Lalu perut saya bisa kenyang. Jadi semua kembali kepada perut. Kalau perutku kenyang, saya akan sembah orang ini. Kalau perut saya kenyang, saya akan nobatkan dia menjadi raja. Tetapi Tuhan Yesus tidak mau orang-orang sedemikian. Tuhan tidak ingin orang-orang seperti ini menjadi pemujanya. Tuhan tidak ingin orang-orang seperti ini menjadi pengikutnya. Maka sebelum Tuhan menerima mereka, Tuhan menyaring mereka dulu. Cara menyaringnya bagaimana? Cara menyaringnya adalah dengan Tuhan menyatakan dengan keras dan dengan jelas apa yang menjadi kehendaknya dan apa yang menjadi firman yang benar. Lalu siapa yang tersaring oleh firman, mereka akan keluar. Tetapi siapa yang menerima firman ini dengan lemah lebut, merekalah yang akan menjadi pengikut Kristus yang sungguh-sungguh. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan, Akulah roti itu bukan roti yang kamu pikirkan. Selama ini kau mencari aku karena kau sudah makan roti lalu menjadi kenyang. Selama ini mencari Tuhan karena Tuhan bisa kasih makan. Tapi Tuhan mengatakan, makanan yang akan aku berikan jauh lebih penting dari makanan yang kau cari. Saudara kenapa sih Tuhan mempertentangan antara mencari makan dengan mujizat yang dia kerjakan? Kenapa Tuhan menolak orang-orang yang mencari dia karena ingin kenyang? Salahkah orang untuk mencari kepentingan yang dasar seperti makanan? Apakah salah kalau saya kerja untuk bisa mendapatkan makanan? Apakah salah kalau saya mengharapkan Tuhan bisa memberkati saya, lalu memberikan saya makanan, memberikan saya perlindungan, memberikan saya keleluasaan di dalam menjalankan usaha? Bukankah ini tidak salah? Ada orang yang menjadi Kristen karena dia berpikir dengan menjadi Kristen usahanya makin maju. Ada orang menjadi Kristen karena mengatakan kalau saya jadi Kristen pikiran saya lebih maju. Ada orang jadi Kristen karena dia mengatakan kalau saya jadi Kristen saya bisa hidup lebih baik. Apakah salah? Saudara tidak salah kalau kita mengharapkan sesuatu dari Tuhan. Yang salah adalah kalau yang saya harapkan itu sesuatu yang sempit. Lalu karena sesuatu yang sempit ini saya lupa untuk melihat sesuatu yang jauh lebih dalam yang sebenarnya Tuhan nyatakan. Maka pada bagian ini Tuhan mengatakan akulah roti itu. Bukan seperti roti yang pernah engkau makan. Dan dengan lebih keras lagi Tuhan mengatakan bukan seperti roti yang pernah dimakan oleh pengikut Musa. Dimanakah pengikut Musa sekarang? Tidak ada satupun yang masih hidup. Maka Tuhan Yesus mengatakan mereka makan roti yang Musa turunkan dari langit dan mereka semua mati. Tidak ada yang bisa bertahan hidup karena makan rotinya Musa. Di dalam Alkitab ada beberapa jenis roti. Yang pertama adalah roti yang diturunkan dari surga lalu dimakan oleh orang-orang Israel. Ini roti yang mujizatnya luar biasa. Bayangkan kalau turun roti dari surga kemudian saudara bisa makan roti itu. Ini roti pemberian dari Tuhan loh. Pabriknya dimana? Pabriknya tidak terdapat di daerah Bogor. Pabriknya tidak terdapat di Jakarta. Pabriknya di surga. Lalu siapa yang kelola? Nah kita tidak tahu siapa yang kelola tapi ada tradisi dari orang Yahudi yang mengatakan bahwa ini rotinya malaikat. Nah malaikat tidak makan roti ya tapi kalau pun malaikat pilih roti pasti pilih roti ini. Bukan pilih roti dari dunia. Jadi orang Yahudi mengatakan ini roti yang biasa dimakan malaikat. Lalu roti yang seperti ini diturunkan hanya orang Israel yang boleh makan. Orang Indonesia tidak kebagian. Mereka tidak boleh ekspor itu ke negara lain. Mereka cuma boleh makan. Jadi hanya orang Israel yang boleh makan roti dari surga. Tetapi Tuhan Yesus mengingatkan. Waktu kamu makan roti itu kamu tetap mati kok. Roti itu tidak pernah berikan kekuatan lebih dari satu hari. Tuhan mengatakan kumpulkan roti itu hanya boleh untuk satu hari. Untuk satu keluarga. Kalau engkau kumpulkan lebih nanti akan busuk. Nanti akan keluar ulang dari tengah-tengahnya. Tetapi kalau hari Jumat engkau boleh kumpul untuk dua hari. Jadi roti ini hanya bisa berikan energi untuk satu hari. Kecuali hari Jumat. Hari Jumat dapat double. Buat hari Jumat dan hari Sabtu. Setelah itu hari lain mereka kembali kumpulkan. Dan mereka mendapatkan energi yang cukup untuk satu hari. Tetapi di dalam zaman Elia ada roti yang lebih khusus dari ini. Roti yang dimakan Elia. Orang Israel makan roti cuma cukup kuat satu hari. Tetapi Elia makan roti yang dari Tuhan bisa tahan sampai 40 hari 40 malam. Nah boleh juga ya. Nanti coba tanya Elia rotinya merek apa. Saya pengen coba roti seperti ini. Makan satu kali cukup. Tidak perlu makan-makan lagi. Satu kali ada seorang pesulap terkenal. Namanya David Copperfield. Saya gak tahu nama aslinya siapa. Tapi dia ambil nama mistik-mistik Copperfield. Lalu dia mengatakan. Saya ini orang yang sangat gila kerja. Andaikan gak usah makan untuk bertahan hidup. Saya akan senang hati gak usah makan. Yang penting saya bisa kerja terus. Sayang sekali waktu kerja saya harus berhenti. Kemudian saya mesti makan. Lalu saya makan cepat-cepat kemudian balik lagi kerja. Maka kalau dia baca Alkitab dia pasti ingin merindukan makan rotinya Elia. Makan satu kali 40 hari 40 malam gak perlu makan lagi. Nah siapa disini yang gila kerja. Coba tanya Elia deh mereknya merek apa. Lalu boleh dapat dari mana. Elia diberikan roti ini kemudian dia makan satu kali. Lalu dia jalan tanpa berhenti. 40 hari 40 malam. Mendaki gunung dan akhirnya sampai di puncaknya. Para pendaki juga boleh cari roti ini. Makan roti ini kuat mendaki gunung. Saya kalau diajak pergi ke Bromo selalu harus siapkan makanan begitu banyak. Ada ibu Hani yang biasanya siapkan babi kecap. Lalu ketika ditanya kenapa harus nasi dan babi kecap. Campuran nasi dan babi kecap punya satu kekuatan untuk melindungi kita dari dingin. Katanya begitu. Jadi kalau sudah makan nasi dan babi kecap. Dinginnya Bromo gak terasa lagi. Saya gak tahu benar atau enggak. Sudara silahkan coba sendiri. Tapi makanan ini jauh lebih hebat dari itu loh. Karena makan satu kali sudara bisa daki gunung tanpa kelelahan sama sekali. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan roti yang engkau bisa dapat pada saat ini. Jauh lebih hebat dari itu. Karena roti ini akan memberikan kepada kamu hidup yang gekal. Jadi ada tawaran hidup yang gekal dari Tuhan Yesus. Dan ada tawaran hidup yang sementara dari roti sehari-hari yang ada di dunia ini. Dan Tuhan Yesus mengatakan kepada pengikut-pengikutnya. Jangan cari aku kalau engkau cuma cari roti. Nah dari pembacaan sepintas, seolah-olah kita melihat ada satu percikan pemikiran dari Plato di sini. Plato itu siapa sih? Plato adalah filsuf Yunani yang hidup 400 tahun sebelum Kristus. Apa pendapat dia yang paling populer? Plato punya begitu banyak pendapat yang sangat baik. Dan satu di antaranya yang paling terkenal adalah pemisahan antara dunia ide di atas dan dunia materi di sini. Dunia materi adalah dunia yang bisa dilihat. Dunia yang bisa dirabah, dunia yang bisa dirasa, dunia yang bisa didengar, dunia yang dengan panca indera bisa kita mengerti. Dan Plato mengatakan ini dunia yang sangat-sangat rendah. Lalu dunia apa yang agung? Plato mengatakan dunia yang tidak ada kaitan dengan semua indera kita. Itulah dunia yang agung. Jadi dunia yang tidak ada kaitan dengan saya bisa lihat, saya bisa cium, saya bisa dengar, saya bisa rabah. Nah ini dunia yang baik. Lo dunia mana yang bisa kita lihat, yang bisa kita mengerti tanpa dilihat, tanpa bisa dicium, tanpa bisa didengar, tanpa bisa dirabah. Socrates Plato mengatakan dunia ide. Dunia yang hanya bisa dipikir tapi tidak bisa dilihat. Dunia yang hanya bisa dipikir tapi tidak bisa disentuh. Dunia yang hanya bisa dipikir tapi tidak bisa dipersepsi dengan indera-indera kita. Maka ada satu dunia yang bukan dunia ini. Inilah dunia yang lebih baik. Maka pemikiran kita yang secara ideal kita bisa pikirkan itu terjadi karena ada dunia yang sempurna. Sudara kenapa bisa punya konsep kesempurnaan? Ini terjadi karena ada dunia yang sempurna. Sudara kalau lihat ada orang. Kok sudara bisa bedakan ada orang ganteng, ada orang jelek? Kenapa bisa tahu? Pernah pikir ini enggak? Kenapa waktu lihat orang langsung bilang, aduh jeleknya gitu ya. Lalu kalau lihat orang lagi bisa bilang, aduh gantengnya. Lalu foto dia kemudian bisa pamerkan fotonya kemana-mana. Kenapa bisa begitu? Kenapa saya bisa punya konsep ini cantik, ini jelek, ini ganteng, ini jelek? Plato mengatakan, karena di dalam diri kita ada kehausan untuk yang ideal. Yang ideal itu seperti apa? Saya sangat rindu. Maka ketika ada yang mencerminkan yang ideal, lebih besar dari yang lain, saya lebih suka yang ini. Maka kalau ditanya, sudara yang belum punya pacar. Kalau mau pilih pacar, pilih yang cantik atau yang jelek? Yang penting rohaninya ya. Tapi kalau bisa sih rohani sekaligus just money. Yang cantik, sekaligus juga yang baik. Nah kenapa mau pilih yang cantik? Karena menurut Plato, yang cantik itu lebih menggambarkan yang ideal daripada yang jelek. Mohon maaf bagi yang jelek ya, jangan sakit hati dengar kotba ini. Terimalah kenyataan. Jadi Plato mengatakan, ada yang ideal. Lalu semua yang dekat kepada yang ideal, itu membuat kita suka. Kenapa saya lebih suka orang baik dari orang jahat? Apakah karena orang jahat menyakiti saya? Bukan. Saya lebih suka orang baik karena yang baik itu lebih mencerminkan yang ideal. Jadi yang ideal itu secara moral baik, secara keindahan paling tinggi, secara etika paling dalam, secara kebenaran paling benar. Inilah yang ideal. Lalu yang ideal itu seperti apa? Yang kita tidak bisa mengerti dengan indera, tapi yang bisa kita renungkan dengan pikiran. Maka Plato mengajak, mari kita mikir tentang yang ideal, bukan melihat. Jadi saya pikirkan baik-baik, lalu saya bisa punya konsep tentang yang ideal itu. Nah ini adalah pemikiran yang akhirnya menganggap semua dunia materi itu rendah. Kenapa rendah? Rendah karena bukan bersifat ideal. Dan sedikit banyak kita sedang mengikuti jalur seperti ini. Mana yang lebih bisa mendatangkan uang? Orang yang kerja pakai otak atau orang yang kerja pakai otot? Orang yang kerja pakai otak. Orang yang kerja pakai otot, kurang banyak. Kenapa bisa begitu? Karena menurut Plato, yang kerja pakai otak lebih dekat dengan yang ideal. Jadi ini pemikiran yang terus mewarnai dunia sampai, bahkan sampai zaman sekarang. Orang-orang terus mengatakan yang ada di dunia itu jelek. Mari kita cari yang di surga sana. Maka kalau saudara mencari sesuatu atau melakukan sesuatu demi roti yang terlihat, itu sesuatu yang hina. Tapi kalau saudara bekerja untuk roti yang tidak terlihat, ini baru sesuatu yang mulia. Sepertinya begitu ya. Nah ini adalah pemikiran yang mulai muncul di dalam dunia Yunani. Kemudian pada abad yang ketiga awal, pemikiran ini kembali muncul. Tapi kali ini ada seseorang yang menentang. Nah saudara pemikiran ini dipopulerkan pada awal abad ketiga oleh seorang bernama Plotinus. Plotinus ini hidup sezaman dengan seorang Kristen bernama Origen. Dua-duanya pintarnya bukan main. Dan menurut ahli sejarah pada zaman itu tidak banyak orang pintar. Dan dua orang ini menjadi seperti berlian di tengah-tengah batu kerikil. Semua yang lain kurang. Tapi dua ini pintarnya bukan main. Yang satu Kristen, yang satu tidak percaya kepada Tuhan yang orang Kristen. Nah Plotinus mengatakan, Semua yang ada di dunia bisa kita mengerti. Lalu semua yang ada di dalam dunia ide, pengertiannya itu makin lama makin burang. Maka Plotinus mempunyai pemikiran yang makin jelas itu rendah. Yang makin tidak jelas itu tinggi. Kalau saya bisa lihat pohon, maka pohon itu rendah. Kalau Tuhan tidak bisa saya lihat, maka Tuhan pasti lebih tinggi dari pohon. Tetapi ada sesuatu yang jauh lebih tinggi lagi. Bahkan lebih tinggi dari Tuhan. Apa itu? Itu adalah sesuatu yang satu. The only one. Lalu apakah yang satu itu? Plotinus mengatakan yang satu itu adalah yang kita gak bisa tahu. Loh kok aneh? Jadi makin tinggi makin kita gak tahu. Makin gelap, makin rumit, makin tidak bisa dijelaskan. Karena itu Plotinus mengatakan semua yang bisa dijelaskan secara indera adalah sesuatu yang rendah. Lalu yang bisa dijelaskan secara pemikiran adalah sesuatu yang tengah. Lalu sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara pemikiran adalah sesuatu yang paling tinggi. Setuju dengan teori ini? Siapakah Tuhan? Gak bisa dijelaskan. Nah ini berarti Tuhannya tinggi. Kalau siapakah Tuhan? Oh Allah itu adalah esah, tapi juga tiga, tritunggal. Kalau masih bisa dijelaskan berarti Allahnya masih kurang tinggi. Maka menurut Plotinus, Allah adalah sesuatu yang paling tinggi harusnya. Kalau kita masih bisa jelaskan, maka itu hanyalah ilah-ilah yang berada dalam posisi yang lebih rendah. Lalu siapa yang tertinggi? Yang tertinggi adalah Allah yang satu itu. Seperti apakah dia? Kita gak tahu. Maka banyak pemikiran Kristen yang anti-doktrin sebenarnya berkaca pada Plotinus ini. Siapa Tuhan? Oh gak bisa dijelaskan. Ngapain belajar stream? Stream itu mempelajari Tuhan yang sebenarnya gak bisa dijelaskan. Jadi kita gak perlu teologi, gak perlu doktrin, karena Tuhan yang kita sembah melampaui pikiran. Nah ini seolah-olah murni ya. Wah orang suci, orang yang sungguh-sungguh rohani. Tetapi sebenarnya orang yang menjadi pengikutnya Plotinus, bukan pengikut Alkitab. Jadi Plotinus mengatakan yang paling tinggi, itu tidak terjelaskan. Lalu orang Kristen mulai diracuni dengan pemikiran ini. Sehingga setiap kali ditanya, siapakah Tuhan? Jawabannya langsung, misteri. Tak terjelaskan. Siapakah Tuhan? Beyond comprehension. Siapakah Tuhan? Beyond thinking. Siapakah Tuhan? Beyond understanding. Siapakah Tuhan? Gak usah dibahas karena gak bisa dimengerti. Pokoknya dia ada, sudah selesai sampai di situ. Nah tapi kemudian muncul satu orang namanya Origen. Origen ini menentang pemikiran Plotinus dengan mengatakan, mengapa kamu berpikir semua yang ada dalam dunia materi itu adalah sesuatu yang jelas. Lalu sesuatu yang tidak jelas itu yang paling tinggi. Maka dia mulai putar pertanyaannya. Nah ini perbedaan antara orang pintar dengan orang yang kurang. Orang pintar itu bisa melihat celah yang akhirnya membuat orang yang punya konsep mati kutu. Nah Origen adalah satu orang yang bisa membuat Plotinus mati kutu. Sedangkan kalau kita, kita gak bisa membuat Plotinus mati kutu. Kita cuma bisa bikin dia kutuan. Tetapi Origen ini membuat satu argumen yang membuat Plotinus akhirnya tidak bisa. Argumen balik. Origen mengatakan, kenapa engkau berpikir bahwa apa yang kelihatan itulah yang jelas? Saudara bisa lihat batu, berarti batu itu jelas. Lalu yang tidak bisa dijelaskan itu yang paling tinggi. Yang jelas itu rendah, yang tidak jelas itu yang tinggi. Akhirnya Origen mengatakan, tahu dari mana bahwa batu itu jelas. Tahu dari mana pohon itu jelas. Tahu dari mana manusia itu jelas. Maka pengibut Plotinus akan mengatakan, jelas karena bisa kelihatan. Coba, saya bisa lihat pohon, maka pohon itu jelas kan. Saudara bisa lihat pohon, saudara bisa lihat daun. Warna daun apa? Hijau. Kok bisa tahu warnanya hijau? Karena saya bisa lihat, berarti jelas. Maka Origen mengatakan, tahu dari mana jelas? Loh karena saya lihat? Belum, itu belum jelas. Karena apa yang kamu jelaskan hanya sesuatu yang remeh. Saya bisa lihat pohon bentuknya seperti ini. Lalu saya bisa lihat daun warnanya hijau. Selesai. Maka Origen mengatakan itu tidak menjelaskan apa-apa. Coba jelaskan kepada saya, mengapa harus ada pohon? Mulai bingung ya. Iya ya. Kenapa pohon ini harus ada? Yang kita tahu cuma menggambarkan secara deskripsi. Kita mendeskripsikan pohon seperti ini. Tapi kita tidak pernah ngerti kenapa harus ada pohon. Lalu sama dengan manusia. Manusia bisa kita jelaskankah? Enggak bisa. Karena kita tidak pernah tahu tujuan manusia apa hanya dengan melihat manusia. Bisakah saudara menjelaskan saya hanya dengan melihat saya? Coba jelaskan saya dengan melihat saya. Oh itu Jimmy Pardede. Kemudian pipinya agak besar. Begitu ya. Lalu saudara jelaskan saya dengan ciri-ciri fisik. Tapi saudara tidak bisa mendalami siapa saya sesungguhnya. Demikian juga seluruh ciptaan yang lain. Kita hanya bisa gambarkan. Laut warnanya biru. Karena mencerminkan birunya langit. Matahari itu indah. Lalu semua yang ada itu menjadi jelas karena kita bisa jelaskan. Tapi kita tidak bisa berikan makna. Kenapa harus ada? Maka Origen mengatakan. Terbalik. Yang terlihat secara materi itu masih belum jelas. Yang dipikirkan secara ide sudah mulai agak jelas. Tetapi Tuhan yang paling tinggi justru yang paling terang dan yang paling jelas. Karena ketika kita kembali kepada Tuhan baru kita bisa mengerti untuk apa dunia ada. Waktu kita kembali kepada Tuhan baru kita tahu apa nilai dari semua yang sudah dicipta dalam dunia ini. Nah saudara kalau tangkap dua ini langsung tahu dua orang ini sangat pintar. Tetapi orang yang sudah kembali ke Alkitab tetap jauh lebih unggul dalam segala sesuatu. Maka saudara menjadi orang Kristen makin dalam belajar Alkitab. Tapi makin tidak mampu berargumen dengan orang lain. Ini salah. Makin ngerti kekristenan justru makin pintar. Maka jangan percaya pendeta-pendeta yang mengatakan buang otak untuk terima iman. Iman dan otak berlawanan. Saya di Menado tanya sama anak-anak yang ikut KKR. Siapa di antara kalian yang beriman kepada Yesus? Banyak angkat tangan. Lalu saya tanya. Siapa di antara kalian yang tidak punya otak? Tidak ada yang mau angkat tangan. Berarti iman dan otak tidak harus bertentangan kan? Maka orang yang beriman mempunyai ketajaman berpikir yang tidak dimiliki oleh orang tidak beriman. Saya tidak mengatakan orang menjadi Kristen pasti lebih pintar dari soal nilai. Dari soal kecepatan menangkap sesuatu. Belum tentu. Tetapi di dalam mengerti segala sesuatu dengan holistik. Mengerti segala sesuatu dengan utuh. Ini adalah keunggulan dari orang Kristen. Karena sekarang kita sudah kembali kepada Allah. Dan Allah membuat kita mengerti apa yang terjadi dalam dunia ini. Satu kali si S. Lewis ditanya. Dari mana kamu tahu bahwa iman Kristen itu benar? Apakah kamu melihat iman Kristen itu benar? Si S. Lewis menjawab. Bukan saja saya melihat iman Kristen itu iman yang benar. Tapi karena melalui iman Kristen. Saya bisa melihat sesuatu yang lain. Si S. Lewis pakai contoh matahari. Tahu dari mana matahari itu ada? Sudara pernah mengamati matahari langsung? Siapa yang jam 12 siang tanpa ada awan langsung melihat matahari? Kemudian mengatakan. Oh seperti inikah matahari? Silahkan coba tiap hari. Sudara akan jadi buta. Tahu dari mana matahari ada? Apakah karena sudara sibuk melihat matahari? Bukan. Tapi karena saya bisa melihat yang lain maka saya tahu matahari ada. Tahu dari mana matahari ada? Karena saya bisa lihat waktu siang hari. Maka saya tahu matahari itu ada. Jadi karena ada matahari maka semua yang lain menjadi jelas. Karena ada Tuhan maka semua yang lain menjadi jelas. Karena ada iman Kristen maka semua yang lain menjadi jelas. Karena itu Origen mengatakan. Makin tinggi justru makin terang. Makin kembali kepada Tuhan justru makin jelas. Jadi prinsip Origen berbeda dengan prinsipnya Plato. Plato mengatakan yang kelihatan itu jelas tetapi hina. Tetapi Origen mengatakan yang kelihatan itu menjadi hina. Karena kita tidak mengerti untuk apa. Apakah Tuhan membenci roti? Sudara kerja untuk roti apakah salah? Tidak. Itu pendapatnya Plato. Plato lah yang meremehkan semua dunia materi. Sehingga apa yang kita kerjakan untuk mengejar sesuatu yang bersifat materi. Itu dianggap hina. Tetapi yang dihina oleh Alkitab bukan materi. Tetapi kalau sudara tidak mengerti untuk apa materi itu. Itulah yang disebut dengan hina. Tuhan tidak menghina roti. Tapi kalau sudara tidak mengerti roti itu untuk apa. Barulah itu sesuatu yang hina. Roti itu untuk apa? Oh roti itu untuk dimakan. Makan itu untuk apa? Makan itu untuk hidup. Hidup itu untuk apa? Hidup itu untuk? Tanda tanya. Nah ini baru sesuatu yang dihina oleh Alkitab. Tetapi kalau saya tahu dengan jelas kenapa saya mesti hidup. Maka saya akan tahu kenapa saya mesti makan. Lalu saya juga tahu kenapa saya boleh diizinkan untuk menikmati makanan. Sudara jangan merasa bersalah kalau sudara menikmati hidup. Alkitab tidak pernah mengatakan orang yang menjadi Kristen harus meninggalkan diri dari semua hal yang bersifat kenikmatan di dalam dunia. Kita pengkhutbah mengatakan kalau engkau mendapatkan sesuatu secara resmi, secara adil, karena engkau bekerja dengan halal, silahkan nikmati. Sudara sudah kerja mati-matian, silahkan nikmati buah pekerjaan sudara. Tetapi kita pengkhutbah mengatakan meskipun engkau bisa menikmati itu, toh tetap akan mati. Jadi Tuhan tidak pernah melarang. Silahkan nikmati. Tetapi waktu engkau menikmati, engkau harus tahu kenapa saya harus menikmati. Lalu Tuhan ada di mana di dalam menikmati semua ini. Pendeta Ivan pernah berkhutbah satu kali, lalu dia mengatakan, ketika sudara menikmati berkat Tuhan, apa sih yang membedakan saya dengan orang non-Kristen? Orang Kristen boleh makan ayam goreng. Orang non-Kristen juga makan ayam goreng. Orang Kristen boleh makan babi kecap. Yang non-Kristen ada yang boleh, ada yang enggak. Jadi sama-sama boleh menikmati. Apa bedanya yang Kristen dengan yang enggak Kristen? Pendeta Ivan mengatakan, bedanya adalah saya tahu kepada siapa saya harus berterima kasih untuk semua kenikmatan. Kenikmatan ini. Orang lain tidak. Pendeta Stephen Tong mengatakan, orang ateis itu kasian sekali. Kenapa kasian? Karena setelah mereka menikmati sesuatu, mereka enggak bisa mengatakan puji Tuhan. Waktu mereka menikmati sesuatu, lalu mengatakan puji. Tuhan mereka enggak percaya. Jadi puji siapa? Ya puji-pujilah, enggak tahu mau puji siapa. Tapi orang Kristen tahu persis kepada siapa dia harus memuji. Kepada siapa dia harus bersyukur. Inilah sebabnya, kenapa kita sebelum makan berdoa dulu sama Tuhan. Tuhan terima kasih untuk makanan ini. Berarti saya mengatakan, semua kenikmatan yang boleh saya nikmati, asal itu adalah kenikmatan yang benar dan baik berasal dari Tuhan. Maka saya mengatakan, Tuhan terima kasih untuk berkat ini. Saya boleh makan? Terima kasih. Saya boleh dipelihara? Terima kasih. Alkitab mengatakan di dalam kisah Rasul Fasal yang ke-14 dan kisah Rasul Fasal yang ke-17. Allah menyatakan diri melalui memberikan pemeliharaan dan mengizinkan manusia menikmati pemeliharaannya. Jadi saudara makan, lalu kemudian saudara merasakan suatu kenikmatan dari makanan itu. Saudara mengatakan kepada Tuhan, terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan makanan ini. Maka doa saya sebelum makan adalah doa yang mengakui bahwa semua sumber kenikmatan itu adalah Tuhan. Maka pendeta Iter mengatakan, jangan sampai kita berdoa secara otomatis kalau mau makan. Begitu lihat piring, otomatis langsung berdoa. Jadi orang Kristen sudah diset, lihat piring langsung berdoa. Nanti ada orang cuci piring langsung, Tuhan terima kasih. Seringkali sudah doa bersama, kemudian setelah itu duduk menghadap piring, otomatis berdoa lagi. Jadi piring itu sudah identik dengan doa. Nah pendeta Ivan mengatakan, jangan sampai seperti itu. Karena waktu kita berdoa bersyukur kepada Tuhan, saya sedang mengakui Tuhan adalah sumber semuanya. Dan kalau Tuhan adalah sumber, sumber itu selalu lebih penting daripada yang second, daripada yang keluar dari sumber itu. Kalau Allah adalah sumber, maka yang lain yang berasal dari Allah ditujukan untuk kita boleh kembali kepada Tuhan. Maka Tuhan sama sekali tidak melarang saudara menikmati hidup secara materi. Tetapi Tuhan membenci orang yang mengutamakan materi lebih daripada Tuhan. Tuhan tidak melarang saudara kerja untuk roti. Bahkan di dalam surat Paulus dikatakan yang tidak kerja, jangan makan roti. Jangan makan roti dengan percuma. Jangan memakan sesuatu kalau saudara tidak mengerjakan sesuatu. Jadi Tuhan menghargai ketika saudara bekerja untuk mendapat sesuap nasi. Tuhan menghargai kalau saudara harus bekerja, banting tulang untuk bisa bertahan hidup. Dan ketika saudara bisa memperoleh hasil, orang yang kerja keras akan menikmati hasil itu lebih dari yang tidak kerja keras. Ini prinsipnya Alkitab, sehingga Tuhan tidak menentang roti yang berasal dari dunia. Yang Tuhan tentang adalah kalau saya cari Tuhan, demi roti itu, lalu menganggap ini sebagai sesuatu yang lebih penting. Mengapa engkau cari Tuhan? Saya cari Tuhan supaya bisa dapat makan. Kenapa cari Tuhan? Cari Tuhan supaya bisa kerja dengan baik. Tetapi Alkitab mengatakan ada problem yang harus diperbaiki, baru saya bisa menikmati berkat-berkat ini. Ada problem yang harus diperbaiki, baru saya bisa menerima roti ini dari Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Kalau saudara belum kembali kepada Tuhan, bagaimana bisa menikmati berkat-berkat yang Tuhan berikan, lalu mengatakan ini berasal dari Tuhan. Sedang saudara tidak hidup dalam damai dengan Tuhan. Makanya Tuhan Yesus katakan di sini adalah, sebelum mencari roti yang berasal dari dunia, cari dulu sesuatu yang lebih penting, yaitu keselamatan jiwamu. Saudara masih hidup di dalam ancaman kematian, lalu yang saudara sibuk, cari adalah sesuatu yang bersifat sementara. Orang Israel sudah cari roti, lalu mereka makan, toh mereka tetap mati. Banyak orang sibuk dengan pekerjaannya, toh mereka tetap mati. Ada orang yang memberikan hidup untuk mencari keamanan-keamanan dunia, toh mereka tetap mati. Siapa sih di antara manusia yang setelah mempunyai jabatan yang nyaman, dan jabatan yang aman, akhirnya terhindar dari kematian? Enggak ada kok. Maka Alkitab di dalam fasal ini mengingatkan, mari cari roti yang sejati dulu. Cari roti yang tidak bisa membuat kamu mati dulu, baru kemudian boleh bersyukur untuk hal-hal lain yang lebih remeh. Maka di sini Tuhan Yesus menyatakan, ada sesuatu yang lebih penting yang mesti engkau cari. Dan sesuatu itu adalah hidup yang kekal. Apa sih hidup yang kekal itu? Saudara sekalian kita terlalu sering mengatakan, percaya Yesus engkau akan mendapatkan hidup yang kekal. Tetapi begitu ditanya, kita tidak bisa menjawab dengan jelas apa yang disebut dengan hidup yang kekal. Satu kali saya pernah mengatakan penginjilan kepada satu orang. Ini adalah satu orang supir taksi yang kritisnya bukan main. Jangan remehkan supir taksi. Supir taksi yang saya dapat ini adalah seorang yang sudah punya gelar master. Tapi kurang pintar cari kerja, akhirnya cuma dapat tempat ini. Lalu pikirannya tajam bukan main. Lalu ketika kita sharing, dia mengatakan, saya mau tanya, apa sih bedanya Yesus dengan yang lain? Lalu saya bilang, ketika kau percaya Yesus, kau memperoleh hidup yang kekal. Ini kan gampang sekali kita ucapkan. Lalu dia tanya, hidup yang kekal itu apa? Hidup yang kekal. Hidup yang kekal berarti hidup yang tidak berkesudahan. Oh berarti kalau saya percaya Yesus, saya tidak mati. Bukan gitu juga sih ya. Mati sih mati, tapi nanti bangkit. Oh tapi nanti bangkit. Jadi orang Kristen tidak punya dali untuk kematian, akhirnya mengatakan dongeng yang mengatakan akan bangkit. Coba saya tanya, siapa sih yang sudah pernah bangkit? Siapa diantara saudara yang menjadi Kristen pernah mati lalu bangkit? Jangan angkat tangan ya, angkat tangan berarti bohong. Atau mungkin benar, saudara pernah mati sulit, terserah lah. Tetapi ini pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Apa maksudnya hidup yang kekal? Apakah setelah saya percaya kepada Tuhan Yesus, saya tidak akan mati-mati lagi? Kalau benar saya tidak akan mati-mati lagi, bukankah ini cara penginjilan yang paling efektif? Saudara injili orang lalu tanya, Bapak umur berapa? Lalu orang itu bilang, saya 40 tahun. Lalu saudara mengatakan, perkenalkan, umur saya 4000 tahun. Loh, kok bisa hidup 4000 tahun? Karena saya sudah punya hidup yang kekal. Maka tiap hari tidak mati-mati, setiap hari ulang tahun bertambah terus. Sekarang kalau merayakan ulang tahun, kue tartnya mesti panjangnya bukan main. Lilinnya 4000. Lalu kalau tiup, mesti pakai peniup balon. Tidak bisa tiup pakai paru-paru saya. Karena sudah terlalu banyak lilinnya. Andaikan benar seperti ini, gampang loh penginjilan. Saudara tinggal injili orang lalu mengatakan, mau gak seperti saya? Umur 800 masih kelihatan muda. Lalu dia bilang, mau. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Karena ketika engkau percaya Tuhan Yesus, engkau tidak akan mati sampai selama-lamanya. Faktanya gak begitu kok. Siapa di antara saudara yang yakin saudara akan menembus angka 200 di dalam usia? Saudara. 200 bulan mungkin ya, tapi 200 tahun siapa yang berani? Maka tidak ada orang Kristen yang tidak mengalami kematian kok. Kalau begitu apa maksudnya hidup yang kekal? Saudara, ini pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Tetapi kita mesti kembali ke kitab kejadian. Di dalam kitab kejadian, ular menggoda hawa. Lalu mengatakan, kalau engkau makan buah ini, engkau tidak akan mati. Tetapi engkau akan mempunyai mata yang terbuka. Lalu hawa akhirnya makan. Di dalam KKR, di SMA kemarin, saya tanya kepada anak-anak SMA. Siapa yang salah, perempuan atau laki-laki? Yang laki-laki langsung teriak, perempuan! Langsung jadi paduan suara yang kompak sekali. Laki-laki itu gampang sekali menyalahkan perempuan. Dari dulu begitu. Waktu Tuhan tanya kepada Adam, siapa yang salah? Adam langsung tunjuk hawa. Dan sekarang keturunannya melakukan hal yang sama. Siapa yang salah? Perempuan. Ada KUR. Lalu ada KUR balasan dari perempuan. Begitu ya. Lalu sebelum KUR itu berlanjut, saya hentikan lagi mereka dengan tanya. Tahu dari mana perempuan yang salah? Lalu mereka mengatakan, Alkitab bilang begitu. Lalu saya ajak mereka baca Alkitab baru mereka sadar. Perempuan itu salah mengerti firman ular. Jadi perempuan tidak bisa disalahkan untuk dosa karena mereka salah mengerti ajaran dari ular. Jadi satu-satunya yang bisa kita jelaskan adalah mungkin perempuan itu agak susah mengerti dosa. Itu baik ya. Laki-laki cepat sekali mengerti dosa. Kalau perempuan lambat ngertinya. Sudah dikasih tahu ini loh yang berdosa seperti ini. Masih lambat ngerti. Ular sudah mengatakan, kalau engkau makan buah ini engkau akan jadi seperti Allah. Lalu perempuan lihat buah itu lalu mengatakan, bagus loh bentuknya. Maka mereka makan karena bentuknya bagus. Bukan mereka tapi dia. Hawa makan karena bentuknya bagus. Lalu Hawa berikan itu kepada Adam. Kemudian Adam pun makan. Lalu Alkitab mengatakan, mata mereka berdua terbuka. Hawa makan, Alkitab menulis. Alasannya adalah karena dia mengatakan buah itu kelihatan bagus. Tetapi waktu Adam makan tidak diberitahukan kenapa alasannya. Maka alasan yang paling logis adalah Adam memakan karena ngerti apa yang ular tawarkan. Ular katakan, kalau makan engkau tidak akan mati tapi matanya akan terbuka. Dan engkau akan jadi seperti Allah. Bisa bedakan mana baik, mana jahat. Maka keinginan Adam untuk menjadi seperti Allah. Mendorong dia untuk makan. Maka saya tanya lagi ke mereka. Kalau gitu siapa yang salah? Giliran perempuan yang bilang, laki-laki. Jadi sekarang ada balas dendam dari para perempuan. Yang salah siapa? Yang salah dua-duanya. Dua-duanya sudah melanggar firman Tuhan. Yang satu salah dengan motivasi yang agak remeh. Satu lagi salah dengan motivasi yang lebih dalam. Tapi dua-duanya sudah salah. Nah ketika mereka sudah bersalah. Tuhan mengatakan kalau bersalah mati. Ular mengatakan kalau bersalah matanya terbuka. Dan Alkitab mencatat. Kalau mereka matanya terbuka. Sudara baca bagian ini merasa ragu-ragu sama firman Tuhan gak? Waktu baca bagian ini berhenti di bagian itu gak? Ada orang kalau baca Alkitab baca cepat sekali. Lalu ditanya, sudah berapa fasal dibaca hari ini? Dua puluh dua fasal. Wah luar biasa. Dua puluh dua fasal. Iya. Baca apa? Baca kitab perjadian. Apa yang kamu dapat dari situ? Saya dapat bahwa ada dua puluh dua fasal yang sudah saya lewati. Oke tapi fasal-fasal itu bilang apa? Fasal-fasal itu berisikan firman Tuhan. Ya orang bodoh juga tahu itu berisi firman Tuhan. Yang kamu dapat apa dari situ? Gak dapat apa-apa. Karena waktu saya baca saya cuma menyelesaikan target. Oh hari ini dua puluh dua fasal. John Sung tiap hari baca dua puluh dua belas fasal. Maka saya juga mau menyusul John Sung baca dua belas fasal satu hari. Tapi ada satu hal yang dilupakan. John Sung baca dua belas fasal. Sekaligus bikin kotbah dari setiap fasalnya. Jadi tiap hari dia sudah bikin dua belas kotbah. Sudara baca dua belas fasal. Setengah kotbah pun belum jadi. Jadi masih beda. Waktu kita baca kitab kejadian. Coba baca dengan teliti. Kalau sudara baca dengan teliti. Sudara akan berhenti pada ayat yang mengatakan. Maka terbukalah mata mereka berdua. Loh Tuhan bilang mati kok. Ular bilang matanya terbuka. Sekarang setelah mereka makan kok matanya terbuka. Ular yang benar. Berarti kitab kejadian mengajarkan ular benar. Dan Tuhan bohong. Apakah begitu? Tidak. Kenapa tidak? Karena fasal empat langsung mengatakan. Kain membunuh Habel. Habel mati. Fasal lima. Digambarkan keturunan set. Kemudian semua berakhir dengan kematian. Lalu fasal sembilan. Fasal sepuluh. Menggambarkan persiapan air bah. Lalu muncul air bah. Yang mematikan seluruh penduduk dunia. Tinggal delapan yang selamat. Kemudian setelah itu dipanggillah Abraham. Lalu Alkitab juga mengatakan di dalam kitab kejadian. Maka Abraham mati. Di dalam usia 170 tahun. Lalu Abraham mempunyai anak namanya Ishak. Kemudian ada juga Ismail. Dua-duanya dicatat mati. Lalu ada Yaakub. Yaakub pun mati. Kemudian keturunan Yaakub. Semua dicatat akhirnya mati. Lalu pada fasal lima puluh. Kitab kejadian ditutup dengan mengatakan. Maka matilah Yusuf. Jadi Alkitab benar atau tidak. Firman Tuhan benar atau tidak. Firman Tuhan itu benar. Tetapi kebenaran firman Tuhan baru terbukti agak belakangan. Dan ini adalah prinsip yang masih terjadi sampai sekarang. Kalau Iblis menawarkan saudara tindakan dosa. Iblis itu gak pernah bohong. Ini bedanya Iblis dengan orang dunia. Orang yang pintar dia tidak akan bohong. Dia cuma sembunyikan separoh lagi dari kebenaran. Sedangkan orang bodoh akan berbohong. Saudara kalau pergi beli barang. Lalu pedagang itu bohongi saudara. Nah saudara langsung tahu ini pedagang bodoh. Pedagang bodoh akan bohongi saudara. Lalu ketika saudara sadar dibohongi. Saudara sakit hati sekali. Gak mau balik lagi. Tapi pedagang pintar dia akan tawarkan kebenaran. Hanya sembunyikan kebenaran yang lain. Nah ini Iblis. Makanya pendeta Stephen Tong mengatakan Iblis kalau dagang gak pernah rugi. Karena pintarnya bukan main. Saudara mau pintar berdagang. Saudara mau pintar dalam hidup. Tirulah Iblis. Tapi ingat harus tulus juga seperti merpati. Maka Tuhan Yesus katakan licik. Bukan licik ya. Tapi cerdik seperti ular. Tapi ingat tulus seperti merpati. Jadi jangan hina Iblis. Kadang-kadang kita mesti belajar dari dialog. Wah ini gawat ya. Dari atas mimbar dikatakan belajarlah dari Iblis. Bukan belajar jahatnya. Tapi belajar kepandai yang berstrateginya. Dia gak bohong. Waktu dia mengatakan makan buah ini. Matamu akan terbuka. Ini bukan bohong. Tetapi dia sembunyikan yang lain. Jadi ini tetap bohong. Cuma bohongnya gak terlalu kentara. Maka dia katakan makan nanti matanya akan terbuka. Tapi dia lupa bilang. Tapi memang setelah itu. Kamu mati. Keturunanmu mati. Dan akhirnya dunia berada dalam kematian. Dan kematian menjadi satu yang tidak mungkin lepas dari kehidupan manusia. Nah bagian ini dia sensor. Yang dia nyatakan hanya kalau engkau makan matamu terbuka. Dan sampai sekarang dia masih melancarkan penawaran seperti ini. Sudara mau hidup di dalam dosa. Coba deh. Ada nikmatnya kok. Maka waktu sudara melakukan dosa. Sudara akan menemukan perkataan Iblis itu benar. Firmannya terbukti. Kalau engkau stres. Cobalah obat bius. Ketika engkau sudah pakai obat bius. Langsung rasanya enteng sekali. Semua beban hilang. Betul gak? Betul. Waktu sudara pakai. Rasanya beban hilang. Semua rasanya lega. Tapi Iblis lupa kasih tahu. Bahwa setelah itu kamu akan kecaduan. Dan masalahmu akan tujuh kali lebih berat dari masalah yang semula. Lupa. Sama dengan waktu itu. Iblis mengatakan kalau makan matamu terbuka. Dan memang benar-benar terbuka. Tetapi mulai dari fasal 4 sampai fasal 50. Terus memberitakan manusia pada akhirnya mati. Jadi tetap mati kok. Loh kenapa manusia harus mati? Manusia mati karena sudah melanggar firman. Kenapa melanggar firman menjadi mati? Karena melanggar firman membuat manusia jadi putus dari sumber hidup. Lalu dengan melanggar firman membuat manusia menjadi lupa akan siapakah sumber hidup. Dan memilih untuk hidup bagi dirinya sendiri. Dan ketika manusia hidup bagi dirinya sendiri. Semua aspek dalam hidup ditempatkan untuk diri. Dan waktu seluruh aspek ini ditempatkan untuk diri. Itulah yang membuat seluruh aspek ini menjadi hina. Beda dengan Plato. Plato mengatakan seluruh aspek ini hina. Tapi orang Kristen mengatakan seluruh aspek ini mulia. Tetapi begitu diambil dari Tuhan. Kemudian diberikan untuk diri. Disinilah aspek ini menjadi aspek yang hina. Sekarang saya tanya kepada saudara. Kalau saudara punya mobil. Mobil ini barang haram atau barang halal? Kalau saudara beli dengan usaha saudara sendiri. Ini barang yang halal kan? Tapi kemudian ada pencuri-mencuri mobil saudara. Apakah ini berarti mobil saudara jadi mobil haram? Iya atau tidak? Enggak ya? Tapi pencuri ini melakukan tindakan yang haram. Maka mobil ini selama berada di tangan pencuri menjadi barang haram. Tetapi begitu mobil ini dikembalikan kepada saudara. Mobil ini tidak lagi menjadi barang haram. Hal yang sama terjadi dengan dunia materi. Dunia materi ini adalah barang halal. Selama ini diberikan kepada pemiliknya yaitu Tuhan. Tetapi dunia materi ini menjadi barang haram setelah diambil oleh manusia. Lalu ditempatkan untuk menunjang hidup dan tidak mempedulikan Tuhan. Inilah kenapa Tuhan mengatakan. Cari dulu roti hidup. Barulah roti yang kamu bisa makan tiap hari menjadi bermakna. Cari dulu hidup yang kekal. Karena hidup yang kekal berarti kembali kepada Tuhan di dalam seluruh aspek hidup. Sehingga saudara bisa mendapatkan diri menjadi orang yang kembali kepada kehendak Tuhan. Dan ketika kita sudah kembali ke kehendak Tuhan. Kepada kehendak Tuhan seluruh bagian hidup yang lain menjadi satu bagian yang indah. Tuhan tidak pernah suruh kita untuk hidup sulit. Tuhan hanya menyuruh kita kalaupun hidup harus sulit. Tetap berani karena berpegang kepada Tuhan. Ini tidak berarti kalau saudara hidup nikmat langsung berasa berdosa sama Tuhan. Tidak. Tetapi kalau kita menikmati hidup lepas dari Tuhan. Maka seluruh yang kita nikmati menjadi sesuatu yang sia-sia. Sia-sia karena tidak kembali kepada Tuhan. Maka Tuhan Yesus mengatakan. Carilah dulu roti hidup yang dapat membawa engkau kepada hidup yang kekal. Apakah hidup kekal itu? Di dalam Yohanes 17 dikatakan hidup yang kekal adalah mengenal Allah dan mengenal Yesus. Mengenal Allah dan mengenal Yesus berarti berrelasi dekat dengan Allah dan Yesus. Berrelasi dekat dengan Allah dan Yesus berarti berrelasi begitu intim. Sehingga saya dan Allah dan saya dan Yesus menjadi satu. Maka Yesus berdoa di dalam fasal 17. Jadikanlah mereka satu sama seperti aku dan engkau satu. Dan mereka dengan aku satu. Supaya baik mereka maupun aku dan engkau ya Bapakku di surga. Semua menjadi satu. Nah inilah jawaban bagi kematian orang Kristen. Nah sekarang saya kembali sedikit untuk menjawab pertanyaan yang tadi. Kenapa orang Kristen berani mengatakan dirinya mempunyai hidup yang kekal. Padahal toh mati. Saudara kematian orang Kristen itu beda dengan kematian semua orang lain. Alkitab mengatakan orang dunia mati karena persekutuan dengan Adam. Berarti kematian kita adalah kematian karena dosa. Lalu Yesus datang menjadi manusia. Waktu Yesus datang menjadi manusia. Yesus mengidentikan diri dengan manusia berdosa. Meskipun dia tidak berdosa. Jadi dia tidak berdosa. Tetapi dia mengalami nasibnya orang berdosa. Dengan demikian dia mengidentikan dirinya dengan kita yang berdosa. Dia mengidentikan dirinya dengan upah dosa yaitu maut. Tetapi ketika Yesus sudah mengidentikan dirinya dengan orang berdosa. Lalu mengalami kematian. Maka Yesus bangkit. Kemudian bangkitnya Yesus. Membuat dia menjadi kepala yang baru. Jadi kepala yang lama adalah Adam. Sekarang kepala yang baru adalah Kristus. Sehingga kalau dulu manusia mati karena persekutuan dengan Adam. Sekarang kita mati karena persekutuan dengan Kristus. Jadi Kristus datang untuk mengidentikan dirinya dengan kematian orang berdosa. Supaya nanti semua yang berada dalam Kristus. Mengidentikan dirinya dengan kematian Kristus. Karena itu kalau ada orang tanya. Mengapa orang Kristen harus mati? Kita mengatakan orang Kristen mati. Karena sekarang kita mengikuti kepalanya. Yaitu Kristus. Yang mati tetapi bangkit. Adam mati. Tidak pernah bangkit. Kristus mati tetapi bangkit. Maka siapa berada di dalam Kristus. Menjadi satu dengan kematiannya. Supaya menjadi satu dengan kebangkitannya. Roma fasal 6. Roma fasal 6 mengajarkan. Orang Kristen tidak mati karena dosa. Orang Kristen mati karena Kristus mati. Orang Kristen menjalani hidup yang mirip Kristus. Kristus menjalani hidup yang mirip orang berdosa. Supaya nanti kita menjalani hidup yang mirip Kristus. Karena itu kalau ada yang tanya. Kenapa orang Kristen harus mati? Katanya punya hidup kekal. Oh kita mati sebagai bagian dari hidup kekal itu. Sama seperti Kristus memperoleh hidup kekal. Lalu mati kemudian bangkit. Di dalam proses untuk memperoleh hidup kekal. Demikian juga kami. Memperoleh proses mati. Kemudian bangkit. Sama seperti Kristus mati. Lalu dia bangkit. Lalu orang yang tidak di dalam Kristus apa bedanya? Yang tidak di dalam Kristus mati karena dosa. Mati di dalam Adam. Maka Roma fasal 3 dan Roma fasal 5 menjelaskan ini dengan sangat tuntas. Orang Kristen mati bukan karena dosa. Orang Kristen mati karena meneladani Kristus. Lalu kenapa kematian Kristus berbeda? Karena kematian Kristus adalah kematian bagi dosa. Satu kali untuk selama-lamanya. Dan kebangkitannya adalah kemenangan bagi dosa. Satu kali sampai selama-lamanya. Dengan demikian kita menjadi satu dengan kematiannya. Lalu kita boleh menjadi satu dengan kebangkitannya. Berbahagialah orang yang percaya kepada Yesus. Karena memperoleh hidup yang kekal. Maka Tuhan Yesus mengatakan. Aku datang supaya engkau boleh memakan aku. Lalu ketika engkau sudah memakan aku. Engkau akan memperoleh hidup yang kekal. Yang tidak mungkin diberikan oleh roti yang lain. Bagaimana cara makan Tuhan Yesus? Caranya adalah dengan percaya kepada dia. Beriman kepada dia. Maka saudara yang sudah percaya kepada Kristus. Saudara sudah menjadi satu dengan Kristus. Sudah menjadi satu dengan kematian. Dan sudah menjadi satu dengan kebangkitannya. Dan dengan demikian. Sudah memperoleh hidup yang kekal. Maka dari sinilah Tuhan Yesus mengatakan kepada orang-orang Israel itu. Mari datang kepadaku. Mari datang. Lalu ketika engkau sudah datang. Engkau akan memperoleh hidup yang kekal itu. Datanglah kamu semua. Tetapi disini ada satu ayat yang begitu luar biasa. Di dalam fasal yang ke-36. Dan fasal ke-37. Saya akan bacakan. Tetapi aku telah berkata kepadamu. Sungguhpun kamu telah melihat aku. Kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapak kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku. Ia tidak akan kubuang. Disini Tuhan Yesus berbicara tentang predestinasi. Sekaligus respons manusia secara seimbang. Sudara satu kali seorang mahasiswa di institut yang sekarang sudah lulus. Sekarang melayani di Bali. Dia pernah sharing kepada saya. Dia senior saya beberapa tahun. Lalu dia mengatakan. Waktu pertama saya masuk. Saya tidak mengerti teologi. Dia adalah seorang pemain piano. Dan dia datang untuk belajar musik. Lalu ketika masuk institut. Baru tahu ternyata musiknya musik gereja. Jadi selain belajar musik. Juga mesti belajar teologi. Lalu mengaitkan kedua-duanya. Lalu ketika dia belajar teologi. Dia mengerti bahwa teologi reform mengajarkan predestinasi. Apa itu predestinasi? Tuhan menetapkan. Waktu dia sadar ini dia kacau sekali. Dan dia kaget dia bukan main. Kalau begini caranya. Ngapain hidup? Aduh celaka sekali kalau hidup ditentukan seperti ini. Maka dia mengatakan dia menolak sekali. Kemudian perlu waktu sampai sekitar hampir dua tahun. Baru akhirnya dia menerima pengertian ini. Kenapa orang susah sekali menerima teori predestinasi? Salah satunya adalah karena dengan demikian. Kebebasanku sebagai manusia diambil oleh Tuhan. Tuhan yang tentukan. Tuhan yang pilih. Saya tidak mungkin bisa percaya kalau Tuhan tidak pilih. Dan saya tidak mungkin tidak percaya kalau Tuhan sudah pilih. Kalau begitu saya tidak punya kebebasan lagi. Nah saudara ada satu orang namanya John Stuart Mill. Pernah menulis buku tentang ini. John Stuart Mill adalah seorang yang sangat ahli di dalam bidang politik. Di dalam bidang ekonomi. Di dalam bidang filsafat. Dan di dalam bidang etika. Maka saudara kalau ketemu orang pintar itu biasanya belajar banyak bidang. Dan mereka ahli di dalam beberapa bidang. Jadi saudara belajar politik ketemu Mill. Kemudian saudara belajar etika lagi-lagi ketemu ini. Saudara mau lari dari dia. Lalu belajar ekonomi. Masih tetap ketemu. Susah sekali menghindar dari dia. Nah John Stuart Mill pernah menulis buku. Dia pernah mengatakan. Esensi dari manusia adalah kebebasan. Saudara tidak mungkin menjadi manusia kalau saudara tidak bebas. Binatang itu hidup tanpa kebebasan. Saudara coba lihat singa. Dari dulu sampai sekarang gak pernah punya motivasi menjadi raja hutan. Coba tanya ke singa. Kamu mau punya motivasi jadi raja hutan? Enggak. Lalu kenapa bisa dapat gelar raja hutan? Manusia yang kasih. Dia gak pernah punya keriduan untuk jadi raja hutan. Kalau gak percaya tanya sama singa. Cari singa di Malang dimana ya? Ada singa gak? Kecuali singo edan itu. Yang lain gak ada lagi singa disini. Tapi kalau saudara ketemu seekor singa lalu tanya. Singa apakah engkau pernah punya motivasi menjadi raja? Kalau singa itu bisa jawab singa akan bilang gak pernah. Lalu apa yang kamu cari dalam hidup? Yang saya cari adalah kalau saya lapar saya cari rusak. Lalu saya makan sampai kenyang. Kalau sudah kenyang saya tidur. Kalau sudah ngantuk saya tidur. Lalu kemudian kalau lapar bangun lagi berburu lagi. Kemudian kalau tiba musim kawin saya cari pasangan. Setelah itu kalau tiba waktu punya anak saya akan punya kelompok kecil. Yang saya pimpin. Setelah itu ya sudah berlanjut seperti biasa. Sehingga itu gak pernah punya kreativitas untuk mengubah pola hidupnya. Dari dulu sampai sekarang terus seperti itu. Sudara manusia lain loh. Dari dulu sampai sekarang terus berkembang. Dari dulu sampai sekarang terus ada ide-ide baru. Maka John Stuart Mill mengatakan esensi dari manusia adalah kebebasannya. Dan dia mengatakan musuh dari kebebasan itu ada beberapa. Salah satunya adalah John Calvin. John Calvin jadi musuh kebebasan. Mengapa John Calvin jadi musuh kebebasan? Karena John Calvin mengajarkan predestinasi. Predestinasi membuat manusia tidak bebas. Dan dengan demikian tidak menjadi manusia. Kemarin di dalam persekutuan pemuda saya tanya sama para pemuda. Kira-kira Calvin balas apa untuk catatannya John Stuart Mill ini? Calvin hidup di abad ke-16. John Stuart Mill di abad ke-19. Beda jauh. John Calvin sudah mati. Sudah gak bisa bela diri. Makanya Mill berani tulis begini. Tapi kalau Calvin masih hidup. Kira-kira dia tulis apa? Apakah dia akan tulis. Celakalah kamu. Hai orang terkutuk. Lalu menjatuhkan hukum haram. Haram untuk membaca karya-karya John Stuart Mill. Lalu karyanya harus dibakar. Apakah seperti itu? Saya rasa tidak. Saya pikir John Calvin akan menulis. Justru pendapat John Stuart Mill ini. Membenarkan teorinya Calvin. Apa sih teorinya Calvin? Calvin mengatakan salah satu. Ciri-ciri dari dosa. Adalah manusia mau bebas. Dan tidak mau dikurung oleh Tuhan. Maka ketika Alkitab mengatakan. Kebebasanmu adalah kebebasan yang liar. Lalu engkau bisa kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah pilih. Manusia langsung tolak. Tetapi sebenarnya kalau kita pikir baik-baik. Hanya orang yang menganggap diri lebih baik dari orang lain. Yang menolak doktrin predestinasi. Sudara menjadi Kristen karena apa? Alkitab mengatakan sudara menjadi Kristen karena Tuhan sudah pilih. Lalu Tuhan yang memberikan hidup yang baru. Maka Yohanes pasal 1 mengatakan. Mereka yang kembali kepada Tuhan Yesus. Adalah mereka yang lahir dari atas. Bukan yang lahir secara natural. Mereka yang datang kepada Tuhan Yesus. Adalah mereka yang sudah mengalami proses supranatural dari roh kudus. Bukan dari proses natural. Dari pemikiran dan keputusan kehendak manusia. Dengan demikian siapa yang bisa kembali kepada Tuhan Yesus. Adalah orang yang hanya kembali kepada Tuhan Yesus. Karena Allah Bapak sudah gerakan. Maka orang yang menyadari hal ini akan mengatakan. Orang lain yang tidak datang kepada Tuhan Yesus. Tidak lebih jelek dari saya. Saya tidak lebih baik dari orang lain karena saya beriman. Sebab kemampuan saya beriman pun datang dari Tuhan. Karena itu siapa tidak percaya doktrin predestinasi. Adalah orang yang secara otomatis akan menganggap dirinya lebih baik dari orang yang tidak mau percaya. Tapi orang reform tidak berani mengatakan begitu. Kalau ada orang di Injili. Lalu dia menolak. Kita tidak pernah mengatakan saya lebih baik dari engkau. Karena kemampuan saya mengatakan ya kepada Tuhan. Ini anugerah. Karena Tuhan menggerakkan. Maka saya datang kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan sudah pilih. Maka saya bisa berespons kepada Tuhan. Jadi mulut kita terkunci. Untuk berani sobong sama orang lain. Ketika saya mau memegahkan diri dari orang lain. Saya langsung ingat-ingat. Saya hanya lebih baik karena Tuhan sudah pilih. Saya lebih baik karena saya sudah berespons. Dan saya bisa berespons. Karena Tuhan sudah pilih. Maka predestinasi adalah sesuatu yang mutlak. Kalau saudara mau menjadi orang Kristen yang rendah hati. Predestinasi akan disingkirkan. Dan saudara secara otomatis akan menjadi lebih sombong. Kalau ditanya kenapa engkau percaya Yesus. Karena saya memutuskan percaya. Kenapa engkau bisa memutuskan untuk percaya. Karena saya pakai kebebasan saya untuk memilih percaya. Kalau begitu engkau percaya dengan kekuatanmu sendiri. Ya dengan kekuatan saya sendiri. Berarti mereka yang tidak percaya lebih jelek dari engkau. Dan engkau lebih baik dari mereka. Secara otomatis iya. Karena toh saya memutuskan ini sendiri. Tetapi orang yang percaya predestinasi hanya bisa mengatakan. Sola gratia. Semua adalah karena anugrah. Maka di dalam ayat yang ke 36 dikatakan. Dan sesungguhnya kamu telah melihat aku. Namun kamu tidak percaya. Semua orang yang melihat Tuhan Yesus secara otomatis tidak mau percaya. Semua orang yang sudah menerima wahyu Tuhan secara otomatis akan menolak. Tetapi kenapa ada orang yang tidak menolak? Kenapa ada orang yang datang? Ayat 37 dikatakan. Karena mereka yang datang itu ditarik oleh Bapak kepada Kristus. Tetapi orang yang ditarik oleh Bapak kepada Kristus adalah orang yang akan berespon selalu datang kepada Tuhan. Maka pilihan Tuhan adalah pilihan yang ditetapkan oleh Tuhan sebelum dunia jadi. Tetapi respons iman adalah suatu syarat mutlak dari orang yang dipilih. Tidak ada orang yang bisa dipilih lalu selamat tanpa beriman. Semua orang yang dipilih pada akhirnya akan datang. Akan beriman kepada Tuhan Yesus. Mereka pada akhirnya akan datang lalu mengatakan oh Tuhan saya memerlukan engkau. Saya mau percaya kepada engkau. Jadi tidak ada respons yang tidak digerakkan oleh Tuhan. Dan tidak ada gerakan dari Tuhan yang tidak berwujud di dalam respons saya mau datang kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menggambarkan ini dengan luar biasa di dalam ayat 36, 37, 38. Kalau tidak dipilih tidak mungkin ada yang datang. Lalu kenapa ada yang bisa datang? Ayat 37 karena digerakkan oleh Bapak. Lalu apa tandanya seseorang digerakkan? Yaitu mereka datang kepada Tuhan Yesus. Maka di dalam KKR regional saya memanggil orang-orang mari datang kepada Tuhan Yesus. Pilihlah untuk datang kepada Tuhan Yesus. Putuskanlah sekarang untuk datang kepada Tuhan Yesus. Gunakanlah kebebasanmu untuk datang kepada Tuhan Yesus. Tetapi ketika mereka mengatakan iya lalu mereka datang. Ini berarti mereka sudah dipilih oleh Tuhan. Lalu mereka digerakkan oleh Tuhan. Jadi antara predestinasi, prapenetapan Tuhan, kedaulatan Tuhan, dan kehendak bebas manusia dijelaskan dengan begitu luar biasa. Hanya di dalam tiga ayat ini. Lalu di dalam ayat 37 juga Tuhan Yesus mengatakan. Semua yang datang kepadaku tidak akan kubuang. Di ayat 38 dikatakan, semua yang datang akan diberikan hidup yang kekal. Maka saudara kalau sudah datang kepada Tuhan Yesus. Sejelek apapun dulu saudara, Tuhan akan tetap terima. Tuhan tidak pernah tolak orang yang datang kepada dia. Karena orang yang datang kepada dia adalah hadiah dari Bapak kepada Kristus. Kristus tidak mungkin tolak. Karena orang ini digerakkan oleh Bapak, berarti orang ini diberikan oleh Bapak kepada Kristus. Kenapa Allah Bapak pilih orang ini? Tidak ada yang tahu kenapa. Yang pasti bukan karena orang ini lebih baik dari yang lain. Maka kalau saudara sudah datang kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tidak mungkin buang. Setiap orang yang sudah datang, Tuhan tidak akan singkirkan. Ini adalah tema Injil yang begitu luar biasa. Inilah kenapa Injil disebut kabar baik. Saudara punya hidup yang rusak, saudara datang kepada Tuhan Yesus, Tuhan tidak akan buang. Saudara punya hidup yang begitu jelek, manusia mungkin buang. Tapi Alkitab mengatakan kalau Tuhan Yesus tidak mungkin membuang saudara. Masa lalu saudara sejelek apa, Tuhan tidak peduli. Saudara sudah pernah melakukan tindakan sejelek apa dulu, Tuhan tidak peduli. Asalkan ketika Tuhan memberikan kesempatan, datanglah kepada dia. Bertobat dari dosa, dan datang kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan tidak mungkin buang. Satu kali ada seorang teolog namanya Jeremy Begby. Dia seorang teolog dan juga seorang ahli musik. memberikan ilustrasi mengenai hal ini di dalam bentuk musik. Nah di dalam dunia musik ada satu orang bernama Niccolo Paganini. Hidup pada abad ke-18. Seorang pemain biola yang paling luar biasa. Ada yang mengatakan dia mendapatkan keahlian main biola dari setan. Nah saya tidak percaya itu ya. Saya yakin dia dapat keahlian itu dari Tuhan. Setan tidak pernah bisa kasih keahlian kepada manusia. Tetapi dikatakan dia begitu hebat, luar biasa. Dan ketika dia main itu banyak orang seperti tersihir. Maka Niccolo Paganini adalah rocker model pertama. Musiknya bukan musik rock, tapi pemujanya memuja dia bagaikan pemusik rock. Zaman dulu kalau dia merokok pakai cerutu, lalu dibuang. Semua penggemar perempuannya rebutan cerutunya. Kemudian kalau dia main biola, lalu stringnya ada yang putus, lalu dia buang. Semua penggemarnya rebutan string itu. Nah saya tidak tahu kalau dia buang ingus, lalu diperebutkan juga atau tidak. Tetapi dia adalah orang yang sangat populer dan pemain biola yang luar biasa. Nah dia mengeluarkan satu karya biola yang terdiri dari 24 bagian. Ini yang diramakan kapris dari Paganini. Ini merupakan opusnya yang pertama. Dan di dalam semua kapris ini ada kapris yang terakhir nomor 24. Yang susahnya bukan main. Nah tema utama dari kapris ini adalah Sudara kalau dengar nada ini, merinding atau enggak? Ini nada yang misterius sekali. Kalau sudara tidak merinding itu mungkin karena suara saya bagus, jadinya tidak terdengar misterius. Tapi ini musik yang dimaksudkan untuk memberikan satu misteri, satu kekacauan, satu kegelapan. Sehingga ada yang mengatakan waktu dengar kapris nomor 24 dari Paganini. Seolah-olah setan sendiri sedang main biola. Saya enggak tahu setan main biola kayak apa. Tapi katanya kayak Paganini lagi main kapris nomor 24. Nah ini terjadi di abad 18. Tapi dua abad kemudian, abad ke-20, tahun 1900 awal. Ada seorang pemain piano yang luar biasa bernama Sergei Rahmaninov. Nah Rahmaninov ini membuat variasi dari kaprisnya Paganini yang ke-24. Variasi ini panjang sekali sampai 18 menit. Lalu ini merupakan satu karya piano tersulit yang pernah ada di dunia ini. Ada dua karya piano yang dikatakan paling sulit di dunia ini. Yang pertama adalah variasinya Paganini dari Rahmaninov. Yang kedua adalah piano konserto nomor 3 juga dari Rahmaninov. Waktu pertama ditulis, orang mengatakan mustahil ada manusia bisa main. Mungkin malaikat bisa. Tapi ternyata banyak juga orang bisa main. Mungkin mereka separuh malaikat tangannya. Paganini, tulis kapris 24. Lalu Rahmaninov bikin variasinya. Lalu satu variasinya, indahnya bukan main. Di dalam pertengahan variasi itu ada satu nada yang seperti ini. Bagus atau enggak? Kalau kurang bagus karena suara saya serak. Tapi ini nada yang bagusnya bukan main. Lalu ini adalah variasi dari Kok bisa sih? Yang satu mengerikan, yang satu begitu bagus. Dari mana bisa Bisa jadi Ternyata Rahmaninov ini kreatif sekali. Dia ambil nada utamanya itu Lalu dia balikan jadi Lalu dia jadikan jadi nada mayor Kemudian dia jadikan satu karya yang indah luar biasa. Nah Jeremy Beckby mengatakan Tuhan juga seperti itu. Mengambil nada yang mirip setan Lalu menjadikan nada yang mirip surga Mengambil orang yang mirip setan hidupnya Lalu ketika dia datang kepada Tuhan Menjadikan dia orang yang mempermuliakan nama Tuhan. Nah bagian ini menunjukkan hal itu. Kalau orang datang kepada Tuhan Yesus Tuhan tidak akan buang Dan ketika orang ini sungguh-sungguh mau kembali Tuhan Yesus Kepada Tuhan Yesus Tuhan akan berikan kepada dia hidup yang kekal Hidup yang harmonis dengan Tuhan Hidup yang mempermuliakan nama Tuhan Hidup yang menikmati Tuhan Dan dinikmati oleh Tuhan Maka siapapun saudara Kalau saudara sudah datang kepada Tuhan Yesus Tinggalkan hidup yang lama Seperti apapun hidup yang lama Tuhan mengatakan ada kesempatan untuk memperbarui Asal mau datang kepada Tuhan Yesus Dan ketika saudara datang Tuhan tidak akan buang Maka berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Karena Tuhan akan mengubah sisi hidup saudara yang begitu rusak Kemudian menjadikan saudara Nada yang begitu indah di dalam kerajaannya Yang mempermuliakan nama Tuhan Maka biarlah kita mengingat kembali ini Tuhan Yesus mengatakan carilah roti ini Karena roti yang turun dari surga ini Memberi hidup yang kekal Memberikan hidup yang harmonis dengan seluruh rencana Tuhan Memberikan hidup yang utuh di dalam Tuhan Dan memberikan hidup yang tidak berkesudahan Untuk menikmati berkat-berkat dan anugerah Tuhan Kiranya kita menyadari hal ini Dan menikmatinya lebih Dari menikmati semua roti dunia Yang bisa ditawarkan oleh dunia Mari kita berdoa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!